Hoasan Lung Kiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan Jilid 5. Bagian 12, terdampar di pulau terpencil. Perahu itu meluncur lebih cepat dari semula, dan tidak lama kemudian titik hitam di kejauhan itu kian membesar dan jelas. Memang Oeye Yoksu memiliki mata yang sangat tajam, ia mulai dapat melihat tepian pulau tersebut. Tetapi walaupun telah terlihat oleh mata, jarak yang harus ditempuh guna mencapai pulau tersebut cukup jauh. Karena itu ia telah keburu letih, dan beristirahat beberapa kali. Apalagi rasa haus dan lapar terlalu mencekam dirinya. Setetak mendayung lagi sampai beberapa saat, waktu Fajar akan menyingsing. Oeye Yoksu tiba di daratan pulau tersebut. Hatinya bergoncang-goncang karena giranglah baru saja terlolos-lolos dari kematian karena amukan topan dan kemudian terhindar dari kehasan dan kelaparan, sebab Oeye Yoksu melihat pulau tersebut banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon yang cukup lebat. Dengan sendirinya tentu terdapat sumber air dan makanan yang bisa menangsel perutnya. Dengan langkah kaki yang les Oeye Yoksu telah menyusuri tepi pantai itu, memasuki sebuah hutan yang tidak begitu lebat. Untuk girangnya cepat sekali dia berhasil menemukan sumber matu air, sehingga dengan lahap Oeye Yoksu menghirup air tersebut, melenyapkan rasa hausnya. Dengan diperolehnya air untuk pelenyap dahaganya, kini semangat Oeye Yoksu jadi terbangun kembali. Ia pun merasa segar. Kini perasaan lapar saja yang menggodanya, tetapi perasaan lapar tersebut masih bisa ditahannya, tidak akan sehebat perasaan haus yang mencekamnya. Maka setelah merasa cukup meminum air dari sumber matu air tersebut, Oeye Yoksu melanjutkan perjalanannya. Dan ia pun telah memetik tiga buah yang berbentuk bulat seperti apel, namun Oeye Yoksu tidak mengetahui entah apa nama buah itu. Untuk mengurangi rasa laparnya Oeye Yoksu telah memakan buah itu dengan lahap, sebentar saja ketiga butir buah itu telah pindah ke perutnya. Lalu Oeye Yoksu mengambil dua butir lagi, dan memakannya pula. Setelah kenyang, Oeye Yoksu merebahkan tubuhnya di bawah sebatang pohon, guna melenyapkan letihnya. Telah hampir tiga hari ia tidak tidur, karena dicekam perasaan lapar dan haus diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Kini selain hausnya yang telah lenyap, pun perasaan laparnya sudah tidak mengganggunya lagi maka ia bisa tidur dengan nyenyak untuk melenyapkan perasaan letihnya itu. Namun belum lama Oeye Yoksu tertidur, ia mendengar suara berkeresek, seperti ada langkah-langkah kaki yang tengah mendekatinya. Sebagai seorang pemuda yang telah digembleng oleh seorang guru yang memiliki kepandayan sangat tinggi seperti Teng Cun Liang, tentu saja Oeye Yoksu memiliki kepandayan yang tinggi pula dan memiliki pendengaran yang tajamlah terbangun dari tidurnya justru karena mendengar suara berkeresek seperti itu. Waktu Oeye Yoksu mendarat di pulau tersebut menjelang fajar dan saat itu waktu menjelang tengah hari, sinar matahari juga bersinar terik. Dengan penuh kewaspadaan Oeye Yoksu memandang kesekelilingnya tidak melihat siapapun juga. Tetapi suara langkah kaki itu masih terdengar, kian mendekati, dan juga suara langkah kaki itu berat sekali, menunjukkan bahwa yang tengah melangkah mendatangi itu memiliki tubuh yang sangat berat sekali. Dengan net yang tajam Oeye Yoksu memandang ke arah datangnya suara langkah kaki itu. Suara langkah kaki itu lenyap. Oeye Yoksu menghela nafas, ia mengetahui tentu ia akan menemukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Didengar dari suara langkah kaki itu, memang menunjukkan bahwa ada makhluk yang sedang mengintainya. Tetapi entah di mana makhluk itu berada. Oeye Yoksu jadi diliputi perasaan bimbang pula. Entah makhluk yang mengintai dirinya itu seorang manusia atau binatang buas? Tetapi Oeye Yoksu lebih cenderung menduga manusia, karena didengar dari suara langkah kakinya memperlihatkan hanya dua kali tindakan yang saling susul, bukan berkaki empat. Juga gerakan dari suara langkah itu berat, jika binatang buas tentu langkah kakinya ringan sekali. Tetapi nyatanya langkah-langkah kaki itu lenyap dan sekarang tidak terdengar lagi. Oeye Yoksu yang telah pulih kesegaran tubuhnya, ia melompat berdiri dan mengawasi sekitarnya dengan cermatlah melangkah mendekati ke arah dari mana tadi dia mendengar suara langkah kaki itu mendekati, dan kemudian lenyaplah melihat seonggokan rumpun yang lebat terdapat di situ. Tentu makhluk yang mengintai dirinya bersembunyi di tempat itu. Dengan langkah kaki yang ringan, Oeye Yoksu telah melompat ke dekat pohon-pohon yang rimbun tersebut. Tetapi baru saja Oeye Yoksu ingin mendekati lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara erangan yang menyeramkan. Suara erangan yang aneh sekali, menggetarkan hati Oeye Yoksu. Suara erangan itu bukan suara erangan manusia. Entah suara erangan dari makhluk apa. Oeye Yoksu jadi kian berwaspada, karena dia menyadari bahaya tengah mengancamnya. Setidak-tidaknya makhluk yang tengah bersembunyi itu tentunya penghuni pulau ini. Waktu Oeye Yoksu tengah berpikir apa yang harus dilakukannya, di saat itulah ia mendengar lagi suara erangan yang aneh, mengandung kebuasan. Dan disusul kemudian dengan suara berkereseknya pohon-pohon yang tergeser dari samping Oeye Yoksu. Pemuda ini dengan gesit telah memutar tubuhnya sambil menoleh. Namun gerakannya itu disusul dengari segera dilihatnya sesosok tubuh yang berwarna putih dan tinggi besar, tengah melompat akan mencengkeram padanya. Oeye Yoksu jadi tidak sempat berkelit, ia telah membuang dirinya ke samping dan bergulingan di tanah. Makhluk mengerikan itu mengeluarkan suara erangan yang lebih keras dan lebih menyeramkan lagi. Oeye Yoksu telah keburu bangkit berdiri dan sekarang ia bisa melihat jelas makhluk itu. Seekor biruang. Biruang itu memiliki bulu berwarna putih bersih, seperti salju. Hanya saja tingginya luar biasa, dua kali ukuran manusia dewasa. Dan juga besarnya bukan main, di mana kedua lengannya itu masing-masing sebesar paha Yoksu. Oeye Yoksu jadi bergidik juga mengihat kehebatan binatang buas ini, terlebih lagi waktu itu di ruang tersebut telah menyeringai bersiap-siap akan menyerang dirinya, sehingga terlihatlah taring-taringnya yang tajam menyeramkan, tampaknya buas dan liar sekali. Metu binatang buas tersebut juga memancarkan sinar yang menakutkan sekali. Oeye Yoksu berusaha menenangkan goncangan-goncangan hatinya, ia pun bersiap-siap untuk menghadapi terjangan binatang buas tersebut, karena tampaknya binatang ini liar sekali dan berbahaya. Apa yang diduga Oeye Yoksu memang benar, karena saat itu dengan mengeluarkan suara erangan yang sangat menyeramkan tampak binatang buas tersebut, telah mengulurkan tangannya menerjang dirinya. Tetapi pemuda itu kini telah bersiap sedia ia bisa bergerak gesit. Dengan cepat Yoksu melompat ke samping kanan, dan menggerakkan tangan kanannya menghantam punggung binatang buas itu. Buk tangan Oeye Yoksu menghantam sesuatu yang keras. Rupanya tubuh binatang buas itu memang tebal dan kuat sekali, sebab serangan yang dilancarkan Yoksu tidak mengakibatkan apa-apa padanya. Dengan buas malah binatang ini telah membalikan tubuhnya dan menerjang lagi pada Yoksu. Empat kali Oeye Yoksu mengelakkan diri dan selama itu pula ia bisa menyelamatkan diri dari terkaman binatang buas tersebut. Dalam saat demikian otak Yoksu juga bekerja dengan cepat. Ia menyadarinya, tidak bisa ia menghadapi diruang yang besar dan ganas itu dengan kekerasan. Maka ia mengambil care untuk menghadapinya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya saja. Oeye Yoksu memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, maka ia bisa melompat ke sana kemari seperti tengah mempermainkan binatang buas tersebut. Setiap kali ia berhasil mengelakkan terjangan-terjangan diruang itu. Namun dalam keadaan demikian, justru binatang buas itu telah jadi semakin ganas, berulang kali ia mengeluarkan suara pekek yang keras dan melancarkan serangan yang semakin kuat saja. Tentu saja hal ini membuat Oeye Yoksu jadi sibuk sekali menyelamatkan diri dari cengkeraman caak keraman di ruang itu, sekali saja ia gagal mengelakkan diri dan tubuhnya bisa dicengkeram di ruang tersebut, celakalah dia, di ruang yang ganas itu tentu akan merobek-robek tubuhnya. Keadaan demikian memaksa Oeye Yoksu selain mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, ia juga berulang kali telah melancarkan serangan ke arah kepala di ruang itu. Satu dua kali pukulan Yoksu mengenai kepala binatang buas itu, tetapi rupanya tidak membawa pengaruh apa-apa, binatang buas tersebut tetap melancarkan terkaman-terkaman yang mengerikan. Tetapi setelah berulang kali kepalanya kena terserang oleh Oeye Yoksu, akhirnya biruang itu rupanya jadi pusing juga kepalanya dan pandangan matanya jadi nanar. Hal itu bukan membuat biruang tersebut menghentikan terkamannya, malah semakin ganas saja dia menerjang ke sana kemari. Entah telah berapa banyak pohon-pohon yang tembang oleh terjangan binatang buas tersebut, tetapi ia tidak juga berubah menjadi lebih lunak, malah dengan disertai oleh raungannya yang kuat, acap kali kedua tangannya menerjang akan mencengkeram tubuh Oeye Yoksu. Sebagai seorang yang cerdas, Yoksu menyadari tidak mungkin ia menghadapi terus binatang itu dengan kekerasan. Jika ia selalu mengelakkan diri pun tenaganya bisa terkikis habis dan ia bisa menjadi cepat lelah. Maka dalam keadaan demikian, dengan mengeluarkan ginkangnya, Oeye Yoksu melompat ke belakang biruang itu, di saat mana binatang buas tersebut sedang menubruk ke arahnya. Akibat telakan Yoksu membuat binatang itu hampir terjerunuk jatuh di tanah, namun cepat sekali ia bisa menguasai dirinya sehingga tidak sampai terguling. Oeye Yoksu tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada, ia menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke belakang punggung binatang buas tersebut, ia mencengkeram bulu di bagian bahu binatang buas tersebut kuat-kuat. Biruang itu jadi meraung-raung sambil memergunakan kedua tangannya untuk mencengkeram Yoksu. Tetapi usaha binatang tersebut selalu gagal, sebab Yoksu telah menjepit perut binatang buas tersebut dan mencengkeram kuat-kuat bahu dari binatang buas itu, sehingga biruang itu tidak leluasa lagi menggerakkan kedua tangannya. Tetapi usaha binatang itu selalu gagal, sebab Yoksu telah menjepit perut binatang buas tersebut dan mencengkeramnya kuat-kuat. Karena kesakitan dan juga penasaran tidak bisa menangkap mangsanya yang bercokol di belakang punggungnya, dengan mengeluarkan suara raungan yang keras, binatang buas tersebut berlari kian kemari dengan cepat. Semakin lama ia berlari semakin cepat dan ganas, sehingga Yoksu yang tengah tergemblok di punggungnya jadi merasa ngeri juga, diakwatir kalau-kalau nanti dirinya tertumbuk batang pohon. Tetapi O.E.Y. Yoksu sudah tidak ada pilihan lagi, ia tetap bertahan dengan keadaan seperti itu. Hanya sekarang Yoksu sering mempergunakan tangannya sekali-sekali memukul kepala biruang itu. Sehingga binatang buas tersebut jadi semakin kalap. Apalagi pukulan tangan Yoksu menghantami kepalanya dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalam, maka keras sekali serangan itu menumbuk kepalanya. Lama-lama biruang itu jadi mabok dan pusing, di samping sangat kesakitan. Setiap kali kepalan tangan O.E.Y. Yoksu menghantam kepalanya, sebiruang merasakan pandangan matanya berkunang-kunang. Memang mulanya ia semakin garang dan beringas, namun setelah peristiwa seperti itu berulang kali dilakukan Yoksu, binatang itu jadi lebih perlahan-lahan gerakannya, di mana tubuhnya jadi terhuyung-huyung seperti akan terjerembab. O.E.Y. Yoksu menyadari bahwa ia akan berhasil menguasai binatang buas itu. Ia telah mengempos dan memusatkan kekuatan sinkangnya di telapak tangannya, di suatu kesempatan, dengan diiringi suara bentakan, Yoksu mengirimkan pukulan yang keras sekali di kepala binatang buas itu. Plak kepala biruang itu telah dihantamnya kuat sekali. Tubuh biruang itu terhuyung-huyung akan rubuh, namun dalam keadaan demikian ia masih berusaha bertahan. O.E.Y. Yoksu memusatkan tenaganya, pula dan bermaksud menghantam lagi, tetapi waktu pemuda ini menggerakkan tangannya, terdengar suara orang berkata dengan nada yang dingin, jangan mencelakai biruangku. O.E.Y. Yoksu terkejut, dengan gesit ia melompat turun dari punggung biruang itu. Kemudian berbareng memutar tubuhnya. Dilihatnya seorang laki-laki dengan pakaian dari bahan kulit binatang menutupi sebagian tubuhnya yang tegap itu, dan juga dengan rambut yang terurai panjang menutupi sebagian pundaknya, tengah berdiri bengis mengawasi dirinya. Dilihat dari keadaannya itu, orang tersebut tampaknya tidak begitu merawat keadaan dirinya, jenggotnya panjang dan tumbuh tidak teratur, di samping kumisnya yang kaku. Tetapi tubuhnya yang tinggi besar dan tampaknya tegap, membuat O.E.Y. Yoksu tidak berani sembarangan menghadapi manusia ini, yang menurut pengakuannya tadi sebagai majikan binatang tersebut. Siapa kau, pemuda lancang yang berani mendatangi pulauku? kata orang itu lagi dengan suara yang keras mengandung hawa pembunuhan. O.E.Y. Yoksu cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Sambil katanya, Siawte telah menemui rintangan di laut, diterjang topan, sehingga tersesat kemari, harap Loh Ciam Puhem memaafkan. Bolehkah Siawte, aku yang muda, mengetahui nama Loh Ciam Puhem, mendengus dingin orang itu dengan suara yang tetap mengandung hawa pembunuhan, sikapnya juga tidak berubah, tetap memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Engkau telah lancang memasuki pulauku, kini menyiksa di ruang peliharaanku, maka kesalahanmu itu merupakan kesalahan tidak berampun, engkau harus mempertanggungjawabkannya. Berbareng dengan habisnya perkataan itu, tiba-tiba tangan orang tersebut bergerak mengibas. Tetapi hebat kesudahannya. O. E. Yok Su merasakan angin yang kuat menerjang dirinya, cepat-cepat ia mempertahankan diri dengan mengerahkan kekuatan di kedua kakinya. Namun tidak berhasil, karena tubuhnya tetap terhuyung dan hampir saja ia kejengkang ke belakang. Untung Yok Su gesit sekali, begitu tubuhnya hampir terjengkang ke belakang, ia telah membarengi menotol tanah, sehingga tubuhnya mencelat ke tengah udara dan kemudian meluncur turun kembali ke tanah dengan kedua kaki yang terlebih dahulu, ia tidak sampai terjengkang. Ihaha orang yang tampaknya ganas dan menjadi majikan pulau tersebut mengeluarkan seruan heranlah tidak menyangka bahwa pemuda dihadapannya ini bisa menghindar dari serangannya. Telah 40 tahun lamanya ia menempati pulau ini untuk melatih ilmunya dan ia berhasil menyempurnakan ilmunya. Tetapi justru sekarang seorang pemuda dengan gerakan yang begitu mudah telah berhasil memunahkan serangannya dan melenyapkan tenaga gempurannya. Engkau rupanya memiliki sedikit kepandaian kata majikan pulau tersebut dengan suara semakin dingin. Dan itulah pula sebabnya mungkin engkau jadi bertingkah titik. O.I.Y. Yok Su kenal bahaya, jika memang orang tua yang berpakaian tidak keruan tersebut melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat, tentu yang akan celaka adalah dirinya. Walaupun Yok Su mendongkol, ia menindih perasaannya itu dan berusaha untuk tersenyum guna menjelaskan duduknya persoalan. Tetapi orang tua yang berpakaian dari kulit binatang itu kembali mengibaskan tangannya. Malah sekarang dia mempergunakan kedua tangannya, tenaga serangan itu jadi hebat, membuat O.I.Y. Yok Su tidak sempat berkata lagi, karena ia harus menghadapi tenaga gempuran tersebut. Dengan melihat Kero menyerang orang itu, tentunya majikan pulau tersebut memiliki Sinkeng yang tinggi sekali. O.I.Y. Yok Su juga menyadari jika ia menghadapi dengan kekerasan, tentu dirinya yang akan celaka. Maka ia telah berusaha untuk menghadapinya dengan kelunakan yang bisa dilakukan yalah menangkis, tetapi waktu tenaga mereka akan saling bentur, Yok Su kembali menarik pulang tangannya. Seketika itu juga angin serangan dari O.I.Y. yang menjadi majikan pulau tersebut, jadi mengena tempat kosong, dan memergunakan kesempatan itu Yok Su lompat menyingkir. Dengan caranya seperti itu O.I.Y. Yok Su berhasil menyelamatkan dirinya tanpa perlu mengadu kekerasan. Tetapi orang yang berpakaian kulit binatang itu jadi semakin berang. Dia tidak melancarkan serangan lagi, hanya bertanya dengan suara yang dingin, Engkau dari Toho Atsu mendengar teguran orang itu O.I.Y. Yok Su jadi terkejut dan heran. Ia telah bertanya, Bagaimana lociampu mengetahui siawute dari Toho Atsu hem, ilmu yang kau miliki itu tentunya dari si tua bangka Teng Cunliang. Bagaimana keadaan orang si Teng itu sekarang muka O.I.Y. Yok Su jadi muram ketika mendengar ditanya perihal gurunya, ia telah cepat-cepat memberi hormat sambil sahutnya dengan sopan, In Su, guru yang berbudi, Teng Cunliang adalah guruku, dan kini suhu telah menutup metu untuk selama-lamanya titik. Orang berpakaian kulit binatang itu mengeluarkan seruan, rupanya ia terkejut. Tetapi tiba-tiba ia berseru sambil membanting-banting kakinya, penasaran. Penasaran lalu tubuhnya berlari-lari di sekitar tempat itu sambil menjambati rambutnya, ia pun tidak jarang mementurkan kepalanya di batang pohon. Sikap dan tingkah lakunya membuat Yok Su hanya berdiri bengong keheranan. Sedangkan majikan pulau ini telah berteriak-teriak terus. Penasaran. Penasaran. Sungguh penasaran. Setelah puas berlari-lari, akhirnya majikan pulau ini telah duduk numperah di atas tanah dan ia menangis keras. O. E. Y. Yok Su benar-benar dibuat jadi heran oleh kelakuan orang ini, yang dilihatnya memiliki kepandayan luar biasa tingginya. Tidak seharusnya orang selihai ini memiliki sikap seperti anak kecil. Agak lama juga O. E. Y. Yok Su berdiri tertegun di tempatnya, sampai akhirnya ia melihat di ruang yang tadi ganas menyerang dirinya telah menghampiri orang tersebut, duduk di sampingnya sambil mengeluarkan suara yang halus, seperti merintih. Orang tua yang menjadi majikan pulau itu menghentikan tangisnya, ia menoleh kepada di ruang peliharaannya itu sambil katanya dengan sengit, pek jie, benar-benar penasaran. Penasaran. Dua puluh tahun lebih aku mengurung diri di pulau ini meyakinkan ilmuku, ternyata situasi teng itu telah mampus. Sungguh penasaran. Sungguh penasaran O. E. Y. Yok Su jadi heran dan tambah tertarik, ia melangkah beberapa tindak mendekati orang tersebut, kemudian tanyanya, apa yang membuat lo ciampu penasaran? Dan ada urusan apakah antara ciampu dengan insuku sungguh penasaran? Benar-benarkah situasi teng itu telah mampus tanya majikan pulau tersebut? Mendengkol juga Yok Su mendengar pertanyaan orang tua itu yang demikian kasar, yang ditujukan untuk gurunya almarhum, ia telah mengangguk sambil katanya dengan suara kurang senang, memang insu, telah berpulang. Dan, bolahkah si Yaw Tem mengetahui ada urusan apakah antara insu dengan lo ciampu hem, percuma aku dua puluh tahun lebih mengurung diri begini, ternyata hanya sia-sia belaka, aku memang telah berpikir satu atau dua tahun mendatang untuk datang ke Toho Atsu, guna menempur situasi teng itu, untuk memperoleh kepastian, siapakah di antara kami yang sebetulnya memiliki kepandayan lebih tinggi? O.Y. Yok Su jadi tambah heran, dia segera bisa menangkap urusan tersebut. Bagian 13, Luliang C.W.A.N. Penghuni Pulau Terpencil Pertama. Dulu, 24 tahun yang lalu aku telah dirubuhkan oleh situasi teng itu. Dan aku telah bersumpah akan melatih diri untuk menciptakan ilmu yang hebat, agar kelak aku bisa memergunakannya untuk merubuhkan situasi teng itu. Tetapi rupanya jerih payahku selama 20 tahun lebih ini hanya sia-sia belaka, sebab situa bangka si teng itu telah pergi ke neraka O.Y. Yok Su jadi terdiam, ia telah memandang kepada orang tua itu dengan hati berpikir. Hem, kepandayanmu mana bisa menandingi kepandayan guruku? Jangan harap engkau bisa merubuhkan guruku, seandainya guruku itu belum berpulang ke alam bakar rupanya orang tua itu melihat sikap O.Y. Yok Su yang memandang padanya dengan sorot met ragu-ragu akan kata-katanya, ia telah melompat berdiri sambil berteriak, Bagus! Kukira masih belum terlambat. Engkau sebagai murid dari situasi teng itu pasti bisa mewakilinya untuk bertempur denganku, untuk mengetahui ilmu siapa yang lebih tinggi, setidak-tidaknya engkau bisa mengurangi penasaranku O.Y. Yok Su masih berdiam diri saja, ia hanya mengawasi orang tua itu. Ayo mulai, karena engkau yang tingkatan muda, aku memberikan kesempatan kepadamu untuk melancarkan serangan lebih dulu sebanyak 10 jurus tanpa memperoleh perlawanan dari ku titik. Tetapi O.Y. Yok Su benar-benar jadi bimbang, dia bilang, jika kita bertempur dengan kera demikian, tentu tidak ada gunanya, selamanya engkau tidak akan mengetahui siapakah yang lebih liahai antara engkau dengan guruku. Selama 20 tahun belakangan ini pun guruku telah memperoleh kemajuan yang pesat, jika memang guruku itu tidak meninggal dunia tentu ia bisa memperlihatkan kepadamu, bahwa kepandayanmu itu tidak berarti apa-apa baginya titik. Mendengar perkataan O.Y. Yok Su, keruan saja darah orang tua yang menjadi majikan pulau tersebut jadi meluap naik, ia telah berkata dengan suara yang mengandung keberangan, engkau masih demikian kecil sudah berani mengucapkan perkataan kurang ajar seperti itu terhadapku. Akanku robek mulutmu titik. Justru Siow Teh berasal dari golongan Boampual, maka Siow Teh juga tidak berani untuk coba-coba mengadu ilmu dengan Lociampual. Jika memang Lociampual bisa menghargai diri sendiri, tentunya tidak akan memaksa aku untuk mengadu ilmu denganmu. Bayangkan saja, aku baru beberapa tahun berlatih diri, sedangkan engkau telah setian puluh tahun menyepi dan melatih diri dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian belum bisa ditarik kesimpulan siapa yang lebih tinggi ilmunya mendengar perkataan Oey Yeok Su, orang tua itu jadi termenung, sedangkan Pot Jie, di ruang putih itu, telah berdiri di samping majikannya sambil mengawasi ganas pada Oey Yeok Su. Rupanya di ruang ini masih menaruh dendam atas perlakuan yang tadi diterimanya dari Oey Yeok Su. Sedangkan Oey Yeok Su tetap berkata lagi dengan suara yang tenang, ia bilang, jika memang kita ingin mengadu kepandayan, setidaknya kita harus menanti beberapa tahun lagi sampai Siow Tehem menyelesaikan latihan Siow Tehem, orang tua itu telah mendengus dingin. Aku Lulian Cuan benar-benar penasaran, karena cita-citaku untuk dapat merubuhkan orang si Teng itu tidak kesampaian. Dan kembali ia menangis keras sekali, seperti sikapnya seorang anak kecil. Jika memang demikian, berarti Tian tidak menghendaki kalian bertempur lagi kata Oey Yeok Su, berusaha menghiburnya. Namun Lulian Cuan telah menarik-narik rambutnya yang panjang itu sambil menangis terus, dan akhirnya ia melompat berdiri, matanya beringas tajam, ia pun berkata dengan bengis, Aku tidak mau tahu apa alasanmu, tetapi karena engkau sebagai murid Teng Cun Liang, engkau yang harus bertanggung jawab menerima hutang-hutangnya Oey Yeok Su menyadari tidak mungkin ia menghindar dari pertempuran dengan orang tua ini, maka ia telah tersenyum sambil berusaha membawakan sikap yang tenang, katanya dengan sabar, Baiklah, sekarang engkau katakan, dengan care bagaimana kita akan mengadu kepandayan HMM, mudah saja, engkau boleh menyerang aku sebanyak sepuluh jurus, aku tidak akan melawannya, tetapi selewatnya itu, aku akan melancarkan serangan balasan. Kukira keringanan yang kuberikan untukmu itu lebih dari cukup. Bersiap-siaplah untuk bertempur, tetapi Oey Yeok Su yang belum pernah bertempur sungguh-sungguh, masih bimbang apakah ia akan sanggup menghadapi orang tua yang liahai ini. Namun keadaan telah demikian menjepitnya, sehingga dia tidak bisa menghindar dari pertempuran tersebut. Lagi pula, sekarang bukankah ia tengah berada di pulau orang silu tersebut? Baiklah mengangguk Oey Yeok Su. Terserah apa maunya Lu Chiang Pua, tetapi yang kuminta, agar Lu Chiang Pua berlaku sedikit murah hati kepadaku. Kau menyeranglah kata Lu Liang Chuan dengan suara yang keras. Oey Yeok Su menyedot udara dalam-dalam, dan kemudian memusatkan singkangnya, ia bermaksud akan mulai melancarkan serangan. Di saat seperti itu sudah tidak ada pilihan lain buat Oey Yeok Su, maka ia telah melangkah mendekati Lu Liang Chuan, ia menjura sambil berkata, maaf, Xiao Te akan segera menyerang dan membarangi dengan perkataannya itu, kedua tangan Oey Yeok Su melancarkan serangan. Karena tahu bahwa orang silu itu memiliki kepandayan yang tinggi, tidak berani ia main-main, dia melancarkan serangan dengan hati-hati. Serangan yang dilancarkannya itu memiliki tiga perubahan yang cepat, yaitu yang pertama untuk berusaha merubuhkan musuh, kedua mempertahankan diri jika memang tenaga musuh terlalu kuat dan ketiga merupakan kesempatan mengundurkan diri jika ternyata tidak sanggup menghadapi lawannya. Dengan Kero menyerang seperti ini memang Oey Yeok Su ingin mempergunakan ketiga kesempatan tersebut. Pertama ia memang ingin mengadu kekuatan dengan Luli Yang Chuan, tetapi jika nanti ia tidak kuat menghadapinya ia akan bertahan diri. Sampai kalau ia toh masih tidak bisa untuk bertahan, maka ia akan memergunakan gerakan terakhir untuk mundur menyelamatkan diri. Sedangkan Luli Yang Chuan telah mengeluarkan suara tertawa dingin, pikirnya di dalam hati, hem, hanya sedemikian saja kepandayan yang diwarisi situasi teng itu kepada muridnya ini dan ia telah mengelak. Seperti janjinya tadi bahwa ia tidak akan membalas menyerang selama sepuluh jurus, dan janjinya itu ditepatinya lah memang tidak balas menyerang dan hanya mengelakkan diri atau menangkis belaka. Tetapi waktu tenaga serangan yang dilancarkan Oey Yeok Su telah tiba, Luli Yang Chuan baru terkejut. Tenaga serangan yang dilakukan oleh Oey Yeok Su merupakan suatu gabungan kekuatan yang berputar melingkar-lingkar, sehingga merupakan libatan yang sulit untuk dielakkan. Ditangkis juga tenaga itu akan buyar dan menyerang beberapa bagian tempat lainnya. Keruan saja, serangan serupa ini tidak pernah diduga oleh orang selu itu. Ia telah mengelakkan diri dengan melompat ke atas sambil menendang ke arah tangan Oey Yeok Su, maksudnya ia akan membendung tenaga serangan itu. Tetapi sebelum tendangannya mengenai tangan Oey Yeok Su, pemuda itu telah menarik pulang serangannya, dengan sendirinya Luli Yang Chuan jadi menendang tempat kosong. Keadaan seperti ini membuat ia jadi kecele. Yang mengejutkan Luli Yang Chuan justru waktu itu Oey Yeok Su telah membarungi dengan serangan jurus kedua, yaitu tangannya yang digerakkan dengan cepat sekali akan menggunting pinggang orang selu itu. Keruan Luli Yang Chuan tambah terkejut. Tubuhnya tengah meluncur turun, dan sekarang Oey Yeok Su melancarkan serangan menggunting seperti itu, dengan sendirinya membuat posisi dirinya jadi terancam sekali. Tetapi sebagai seorang jago tua yang memiliki kepandayan tinggi, ia tidak menjadi bingung menghadapi ancaman seperti itu. Dengan mengeluarkan suara dengusan dingin, tahu-tahu ia telah membungkuk dan tubuhnya berputar seperti bola di tengah udara. Caranya itu membuat serangan Oey Yeok Su jatuh di tempat kosong, tidak berhasil mengenai sasaran. Bagus, berseru Oey Yeok Su yang kagum sekali melihat betapa orang tua itu memang benar-benar liahai. Tetapi sambil memuji begitu, Oey Yeok Su juga tidak lupa membarungi dengan serangan ketiga. Serangannya kali ini merupakan jurus yang bernama memetik bunga toh, menyambar ke segala bagian tubuh Luliang Chuan dengan cepat sekali. Maka jika Luliang Chuan melindungi bagian bawah tubuhnya, justru bagian atas tubuhnya yang terancam. Memperoleh serangan seperti ini, kembali Luliang jadi terkejut, ia sampai mengeluarkan suara ihaha dan cepat-cepat mengelakkan diri. Beberapa kali berikutnya Luliang Chuan mengalami hal yang sama, selalu mengelakkan diri oleh desakan Oey Yeok Su. Sulitnya justru tadi ia yang menjanjikan tidak akan balas menyerang, maka dengan demikian walaupun dirinya berada dalam keadaan terancam, toh ia hanya bisa menangkis atau mengelakkan diri tanpa bisa melancarkan serangan balasan. Namun dasarnya memang ia liahai, 10 jurus telah berhasil dilewatkan dan Oey Yeok Su selama 10 jurus itu tidak memperoleh hasil apa-apa. Sekarang tiba waktunya kau menerima seranganku kata Luliang Chuan. Tiba-tiba tangan kirinya mendorong. Sedangkan tangan kanannya menotok. Tangan kirinya yang mendorong itu mengeluarkan serangkum angin serangan yang kuat, sedangkan tangan kanannya yang menotok itu mengincar jalan darah Tai Hu Hyat di Iga Oey Yeok Su, jalan darah yang cukup berbahaya. Tetapi Oey Yeok Su walaupun masih berusia muda, toh ia memiliki kepandayan yang tinggi, karena ia murid seorang tokoh sakti Teng Chun Liang. Menghadapi serangan segerti itu ia masih bisa mengelakkan diri. Sambil berkelit dengan setengah berjongkok, Oey Yeok Su juga melancarkan serangan balasan ke perut Luliang Chuan. Serangan itu merupakan serangan biasa untuk memeladiri, Nernun telah memaksa orang silu itu harus melompat ke belakang, kalau tidak tentu perutnya akan menjadi sasaran empuk dari serangan Oey Yeok Su. Hem, engkau masih muda, tetapi tampaknya engkau telah menguasai ilmu gurumu, kata Luliang Chuan. Dan ia mulai melancarkan serangan lagi, kedua tangannya bergerak cepat sekali, tubuhnya berkelebat dengan gerakan gesit seperti setan saja, sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Justru Oey Yeok Su jadi kaget bukan main, ia melihat Kera bertempur lawannya ini merupakan Kera yang sangat lihai, selain mempergunakan kegesitan, juga setiap tenaga serangannya mengandung maut. Berarti ia tidak boleh memandang remeh menghadapi lawannya. Dengan cepat Oey Yeok Su juga telah mengeluarkan ilmu yang diperoleh dari gurunya. Walaupun baru pertama kali ini Oey Yeok Su mempergunakan ilmunya untuk bertempur subuh-sungguh, namun disebabkan ilmu yang diwarisi oleh Teng Chun yang merupakan ilmu yang lihai, maka setiap serangan Oey Yeok Su hebat dan bisa mempertahankan diri dari desakan Luliang Chuan. Singkat sekali mereka bertempur, namun, telah puluhan jurus yang mereka lewati. Dan selama itu memang Oey Yeok Su agak tergesak. Luliang Chuan tidak puas dengan hasilnya hanya bisa mendesak Oey Yeok Su, ia menghendaki untuk dapat merubuhkannya. Namun kenyataannya, walaupun Oey Yeok Su sangat terdersak, Tohya masih bisa mempertahankan diri. Keadaan demikian telah membuat Oey Yeok Su harus selalu main kelit dan tidak bisa balas menyerang. Namun Oey Yeok Su masih bisa menutup dirinya dengan penjagaan yang kuat, sehingga tidak pernah serangan Luliang Chuan mengenai sasarannya. Tentu saja pertempuran tersebut menambah penasaran Luliang Chuan. Karena ia sebagai seorang tokoh yang Luliang Chuan sejauh itu masih belum bisa menguasai Yok Su. Bahkan untuk merubuhkannya tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Oey Yeok Su sendiri telah mengeluh. Selama mengelakkan serangan lawannya yang Luliang Chuan ini, dia masih belum sempat untuk balas menyerang. Kesempatan untuk melancarkan serangan balasan sama sekali tidak dimilikinya. Tetapi sebagai seorang pemuda yang tabah Oey Yeok Su bisa bertempur dengan baik dan tenang, sama sekaligah tidak menjadi takut walaupun melihat lawannya melancarkan serangan yang mengandung maut bertubi-tubi. Di saat itu, Luliang Chuan yang tengah diliputi perasaan penasaran telah mengeluarkan suara mengeram, kemudian kedua tangannya berputar, ia telah merubah kel bertempurnya. Oey Yeok Su terkejut, ia merasakan angin serangan lawannya seperti berputar-putar di sekitar tubuhnya. Sambil mengeluarkan suara seruan perlahan, Oey Yeok Su berusaha untuk memecahkan tenaga serangan lawannya. Tetapi usaha Oey Yeok Su tidak berhasil, karena ruangan geraknya jadi semakin sempit, membuat ia jadi tidak leluasa untuk mengelakkan serangan Luliang Chuan. Sampai suatu kali, dengan mengeluarkan suara serangan, Luliang Chuan telah mengulurkan tangan kanannya, ia mencengkeram pergelangan tangan Oey Yeok Su. Pemuda itu berusaha untuk mengelakkan diri, tetapi gagal, bahkan pergelangan tangannya yang telah berhasil dicengkeram oleh Luliang Chuan itu terasa sakit sekali, seperti tulang tu yang pergelangan tangannya akan hancur dijepit oleh jepit besi yang kuat. Belum lagi Oey Yeok Su mengetahui apa yang akan terjadi, orang silu itu telah menghentak sehingga tubuh Oey Yeok Su terjerembap ke dekatnya, dan ia telah merasakan punggungnya sakit, dicengkeram oleh lawannya. Habislah aku kali ini, pertama kali aku bertempur, tetapi aku sudah rubuh dan akan dinasa di tangan orang ganas ini berpikir Oey Yeok Su dengan kecewa. Luliang Chuan yang telah mencengkeram pundak pemuda itu, mengeluarkan suara tertawa dingin. Ternyata kepandainmu tidak terlalu hebat, katanya. Nah, pergilahkah sambil berkata begitu Luliang Chuan melepaskan cengkeramannya. Tubuh Oey Yeok Su hampir terjerambap, ia cepat-cepat mengatur keseimbangan, tubuhnya, hanya perasaan sakit pada pundak dan pergelangan tangannya masih dirasakannya. Kau ternyata memang seorang pemuda yang memiliki kepandain lumayan. Apa yang engkau katakan tadi benar adanya? Jika aku masih seusia engkau, tentu aku tidak mungkin bisa merubuhkanmu, mungkin juga aku sendiri yang akan dirubuhkan olehmu. Telah lewat seratus jurus lebih aku baru bisa merubuhkanmu, inilah suatu hasil yang cukup mengherankan, bahwa seorang pemuda seperti engkau bisa bertahan begitu lama dari serangan-serangan Ku Oey Yeok Su yang mengetahui bahwa dirinya diampuni oleh Luliang Chuan, telah merangkapkan serasang tangannya, ia memberi hormat. Sambil katanya, Baiklah, apakah lociampu ingin mengartikan mengampuni aku dan mengusir aku dari pulau ini Luliang Chuan menggelengkan kepalanya? Tidak. Aku justru menghendaki kau menetap di pulau ini, jangan pergi lagi kata Luliang Chuan. Oey Yeok Su jadi girang. Terima kasih jangan cepat-cepat berterima kasih kepadaku, karena jika engkau telah mengetahui jelas apa yang aku maksudkan, tentu engkau akan mencaci aku mendengar perkataan Luliang Chuan, Oey Yeok Su jadi heran, ia memandang orang itu sambil tanyanya dengan ragu-ragu, apa yang lociampu memaksudkan aku memang menghendaki engkau di pulau ini sebagai penggantiku. Mengertikah engkau? Aku menghendaki agar selamanya engkau mendiami pulau ini, sedangkan aku telah cukup lama hidup menyendiri di sini selama 20 tahun lebih, setelah situasi teng itu mampus, ku kira sudah tidak ada gunanya aku menyendiri di pulau ini, aku bermaksud untuk kembali ke daratan Tionggoan. Maka perahumu akan kuambil, dan engkau yang masih berusia muda, tentu akan sanggup menjadi penghuni pulau ini. Sedikitnya selama 10 tahun, bukan terbang semangat Oey Yeok Su. Inilah hebat dan tidak disangkanya. Jika memang perahunya dirampas dan ia ditinggal seorang diri di pulau ini, bukankah berarti ia akan menderita sepanjang hidupnya? Lociampu tidak perlu engkau banyak bertanya. Aku mengatakan perahumu untukku, dan engkau boleh menjadi pemilik pulau ini, ha, 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 ha. Muka Oey Yeok Su jadi berubah pucat. Tidak dapat, Ciam Pua, jika memang Lociampu bermaksud menceninggalkan pulau ini, biarlah aku akan mengajak Lociampu untuk menumpang di perahuku, tetapi untuk merampas perahuku itu dan hendak meninggalkan aku seorang diri di pulau ini, mana bisa kau lakukan? Apapun akanku hadapi untuk mempertahankan perahuku itu, Luliang Cuan kembali tertawa bergelak. Engkau tidak akan berseorang diri di pulau ini, karena si Dewi Bangsat itu juga tentu akan menemanimu, kata orang tua selu itu. Dewi Bangsat, Siapa dia tanda tanya di alas corang wanita yang sudah berusia 55 tahun? Kami memang hidup bersama di pulau ini, tetapi kami bukan suami istri. Kami hanya bertemu secara kebetulan saja, bahkan selama 10 tahun terakhir ini kami telah bertempur 10 kali lebih. Setiap setahun satu kali kami mengadakan pertemuan dan mengukur ilmu, dia memang iehai, tetapi mana bisa dia merubuhkan aku lociampual, sekarang di mana Dewi itu tanya oe ye yoksu ingin mengetahui. Hem, dia selalu mengurung diri di goanya, selain mencari makanan untuknya, tidak pernah ia keluar dari tempat persembunyiannya itulah datang ke pulau ini setelah aku berdiam di sini 10 tahun lebih, jadi dia berada di pulau ini baru hampir 10 tahun. Tetapi dengan dia engkau jangan main gila, kepandainya hebat, tangannya juga telengas, kepandainya berimbang dengan kepandaianku, karena setiap kali aku bertanding dengannya, tidak ada yang kalah atau menang di antara kami berdua oe ye yoksu jadi tertarik. Jika demikian mengapa lociampu ingin meninggalkan pulau ini? Bukankah dengan adatnya wanita itu yang tentunya memiliki kepandain yang tinggi, engkau akan memiliki kegembiraan untuk mengadu ilmu lagi dengannya, dan aku akan menjadi saksinya, siapa nanti yang akan menang dan siapa yang akan runtuh? Bukankah itu suatu hal yang mengembirakan sekali? Mengapa lociampu harus lari meninggalkannya? Atau memang kepandain wanita itu lebih tinggi dari kepandain lociampu sendiri? Sengaja oe ye yoksu mengeluarkan kata-kata seperti itulah memancing kemarahan orang tua silu itu, karena sebagai seorang pemuda yang cerdik, oe ye yoksu tahu tidak ada jalan lain untuk membatalkan keinginan orang tua itu merampas perahunya. Jika oe ye yoksu melawan dengan kekerasan, ia bukau menjadi tandingan orang tua itu. Tetapi untuk membiarkan saja orang tua silu itu mengambil perahunya, tentu saja oe ye yoksu tidak mau, sebab dia memang tidak ingin berdiam di pulau ini seorang diri sepanjang hidupnya. Maka mendengar orang tua silu itu menyebut-nyebut perihal Dewi Bangsat, dengan sendirinya hal itu merupakan sesuatu yang bisa menyelamatkan oe ye yoksu. Sengaja ia membakar hati orang tua silu itu. Rupanya pancingan yang diberikan ke ye yoksu terkena umpan. Seketika itu juga muka luli yang cuan berubah merah padam. Ia telah berkata, Bagus. Engkau berusaha untuk memanaskan hatiku tetapi memang ada benarnya juga, selama sepuluh tahun kami selalu bertempur, tetapi tidak seorang pun di antara kami yang rubuh, tidak ada yang menang juga. Dengan adanya engkau di sini, bukankah? Itu merupakan urusan yang bagus. Aku bisa mengundang si Dewi Bangsat untuk bertempur lagi dan engkau menjadi saksinya ha, 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 ha. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu, betapa kepandai yang kululi yang cuan telah sempurna sekali, sehingga jika orang tua si Teng itu tidak cepat-cepat mampus, toh ia akan kurubuhkan dan mampus di tanganku. Justru si tua bangka si Teng itu rupanya memang telah mengetahui bahaya yang mengancam dirinya, maka ia lebih senang mampus sendiri saja tanpa perlu bertempur denganku lagi. Setelah berkata begitu, Luli yang cuan tertawa bergelak-gelak, tampaknya ia girang sekali. Sedangkan Oe Ye Hyok Su berdiam diri. Panas sekali hatinya mendengar kata-kata Luli yang cuan yang meremahkan gurunya. Namun disebabkan Oe Ye Hyok Su menyadari ia tidak mungkin bisa menghadapi orang tua ini yang liahai ilmunya itu. Ia mengalah dan berdiam diri saja, dan yang terpenting baginya adalah berusaha menggagalkan keinginan orang tua silu tersebut merampas perahunya. Waktu itu, tampak Luli yang cuan telah menoleh kepada Pek Jiet, si biruang putih yang sejak tadi berdiri saja di samping majikannya. Pek Jiet, engkau akan menyaksikan kembali pertandingan aku menghajar si Dewi Bangsat itu, kata orang silu tersebut. Pek Jiet, di ruang itu, seperti mengerti perkataan majikannya, kepalanya diangguk-anggukan perlahan dan ia mengeluarkan suara yang perlahan, seperti manja. Luli yang cuan telah melambaikan tangannya pada Oye Yeingsu, sambil katanya, mari engkau ikut aku dan Luli yang cuan berlari memasuki pulau itu. Oye Yeingsu telah mengikuti di belakang orang silu. Karena Oye Yeingsu memang memiliki kepandayan yang tinggi dan ilmu meringankan tubuhnya juga cukup terlatih, ia bisa mengikuti Luli yang cuan tanpa memperoleh kesulitan. Sedangkan biruang putih itu juga bisa berlari cepat, hanya suara langkah kaki binatang buas ini terdengar gedebuk, gedebuk, tidak hentinya Bagian 14, Sian Hao Si Dewi Api Lao Cielan Setelah berlari-lari tidak jauh, Luliang Cuan membelok ke sebuah lembah yang mirip di antara celah kedua bukit tebing Oaye Yoksu sendiri telah metihat betapa pulau itu sangat luas Hal ini membuat Oaye Yoksu juga jadi heran, karena ia tidak menyangkanya bahwa pulau ini ternyata sangat luas Di dalam hatinya Oaye Yoksu juga jadi berpikir, entah apa namanya pulau ini Luliang Cuan telah berlari terus memasuki lembah itulah berlari tanpa pernah menoleh ke belakang Sampai akhirnya ia berhenti di bawah sebuah tebing Ia berdiri diam mengangkat kepalanya memandang ke atas tebing Oaye Yoksu yang tiba belakangan, telah melihat di dinding tebing itu terdapat sebuah goa yang cukup besar Tidak terlihat seorang manusia pun di tempat itu Inilah tempatnya si Dewi Bangsat menjelaskan Luliang Cuan waktu melihat Oaye Yoksu telah tiba di sampingnya Tidak lama kemudian Pek Jie telah tiba pula di situ, Luliang Cuan menoleh kepada biruang itu sambil katanya Pek Jie, panggillah Dewi Bangsat itu Pek Jie memang biruang peliharaan Luliang Cuan yang terlatih sekali Ia mengetahui tugas apa yang harus dilakukannya, seperti juga ia mengerti perkataan Luliang Cuan Biruang ini telah maju belasan tindak ke depan, kemudian mementang mulutnya lebar-lebar memperdengarkan suara arangan yang kuat sekali Suara arangan itu bergemal keras sekali di lembah tersebut Hem, Dewi Bangsat itu tentu akan muncul Memang demikianlah jika aku selalu menantang dia untuk bertanding titik Baru Luliang Cuan berkata sampai di situ, justru di mulut goa itu terlihat seorang wanita berusia 50 tahun lebih, yang keluar dari goa tersebut Tua bangka si lu, engkau sungguh kurang ajar sekali mengganggu ketenanganku, bukankah belum genap 3 tahun? Mengapa engkau telah menantangku untuk bertempur lagi? Luliang Cuan tertawa mengikik Dia telah menunjuk O.A.Y. Hyok Su sambil katanya, lihatlah, di pulau kita ini telah kedatangan engkau kecil ini Bukankah ini suatu hal yang kebetulan sekali dan cukup mengembirakan jika engkau kecil ini menjadi saksi untuk menentukan siapa yang lebih liahai di antara kita berdua menjadi saksi? Apa kepandainya sehingga ia ingin dijadikan saksi? Tanya wanita tua di atas tebing itu Justru dia murid Teng Cun liang, si tua bangka yang katanya telah mampus itu Kepandainya juga tidak lemah, tadi aku telah mencobanya Turunlah, mari kita main-main seribu jurus Tentu engkau kecil ini akan mengetahui siapa yang lebih liahai Engkau atau aku, ayo mari turun, ayo turun titik Wanita di atas tebing itu tampak ragu-ragu Akhirnya dia bilang, tetapi aku tengah melatih diri dan latihanku tanggung tidak bisa ditunda Jika memang engkau ingin bertempur denganku, bukankah lebih baik kita menantikan genapnya tiga tahun, yaitu satu bulan lagi Dimana genaplah tiga tahun dimana kita akan bertempur Di saat itu latihanku tentu telah selesai Dan engkau baru bisa melihatnya Betapa kepandainanku sesungguhnya merupakan kepandain yang sulit sekali untuk ditentang mendengar perkataan wanita itu Lu liang cuan memperdengarkan suara tertawa dingin Sambil katanya dengan suara yang tawar Hem, dulu engkau selalu membuka mulut besar, tetapi sekarang mengapa engkau jadi berubah demikian pengecut? Jika memang engkau yakin kepandainmu lebih tinggi dari kepandainanku, turunlah Mari kita mengadu kepandain lagi muka wanita di atas tebing itu jadi berubah merah Tampaknya dia jadi mendengkol Tetapi lama juga wanita tersebut berdiam diri saja Sampai akhirnya lu liang cuan telah berkata lagi Jika memang engkau jerik untuk bertempur lagi denganku, baiklah engkau mengaku kalah saja Aku tidak akan mendesak kau untuk bertempur lagi Karena aku justru ingin pergi meninggalkan pulau ini Muka wanita itu, yang dipanggil lu liang cuan dengan sebutan Dewi Bangsat itu Jadi merah padam, dia tidak bisa menahan perasaan mendelunya Maka dia telah berkata, baiklah sambil berkata begitu Tubuhnya ringan seperti kapas telah melompat-lompat turun dari atas tebing itu Menyaksikan hebatnya ilmu meringankan tubuh wanita tua tersebut, oeyyoksu diam-diam jadi merasa kagum Bukankah yang diperlihatkan oleh wanita tersebut merupakan ilmu meringankan tubuh yang hebat sekali? Karena dengan menuruni tebing yang dindingnya rata dan hanya ceglok sedikit-sedikit saja Tetapi nyatanya wanita tersebut bisa melompat-lompat turun dengan gerakan tubuh yang gesit dan ringan Waktu itu, wanita tua itu dengan cepat telah tiba di lembah di hadapan lu liang cuan Tua bangka silu, engkau memang benar-benar seperti anjing tua yang tidak pernah sabar Bukankah kita selamanya telah mengatur bahwa kita akan selalu mengadu ilmu jika telah berselang 3 tahun? Kini belum genap 3 tahun engkau telah demikian kesusu ingin saling mengadu kekuatan Baiklah, baiklah, biarlah kulayani keinginanmu titik Dan sambil berkata begitu, telapak tangan kiri wanita tersebut telah mengebut ke samping Menampar muka Pek Jie, yang berdiri di sampingnya Plak keras tamparan itu, dan hebatnya justru Pek Jie telah terpelanting bergulingan di tanah Sambil mengeluarkan suara Pek Kek kesakitan Muka lu liang cuan jadi berubah dan ia telah berkata dengan suara yang dingin Mengapa engkau harus melampiaskan kemendongkolanmu pada Pek Jie? Mengapa engkau tidak menyerang kepadaku wanita yang dipanggil oleh lu liang cuan Dengan sebutan Dewi Bangsat itu telah mengeluarkan suara tertawa yang sambung meriambung Sampai akhirnya ia baru menyahutinya Hem, engkau begitu sayang sekali kepada binatang itu justru aku muat melihatnya Jika tidak memandang mukamu, tentu aku akan menampar pecah kepalanya Saat itu Pek Jie telah bangun berdiri sambil tidak hentinya mengeluarkan suara rintiban Rupanya tamparan yang dilancarkan oleh wanita tersebut telah membuat ia kesakitan Tetapi Pek Jie juga tidak berani berdiri dekat-dekat lagi dengan wanita tua tersebut Ia telah memisahkan diri cukup jauh Rupanya ia bermaksud untuk menjauhi diri dari wanita itu Khoatir kalau-kalau nanti ia ditempiling seperti tadi O.A.Y. Yoksu telah melihatnya betapa wanita yang baru turun dari atas tebing itu Yang selalu dipanggil dengan sebutan Dewi Bangsat oleh lu liang cuan Merupakan seorang wanita tua yang berangasan dan cepat sekali naik darah Lu liang cuan telah berkata dengan suara yang dingin Sekarang kita mulai tunggu kata Dewi Bangsat itu sambil menoleh kepada O.A.Y. Yoksu Dengan sinar mata yang sangat tajam ia mengawasi O.A.Y. Yoksu Seperti juga tengah meneliti keadaan pemuda tersebut Anak yang baik, bakat yang bagus menggumam wanita tersebut Tetapi sambil menggumam begitu Tidak diduga justru tangan kanannya telah bergerak Dan ia telah melakukan tamparan seperti yang dilakukannya tadi kepada Pek J.E. Keruan saja O.A.Y. Yoksu jadi kaget Tetapi ia beda dengan Pek J.E. Melihat datangnya serangan Cepat sekali ia berkelit Sehingga kepalanya tidak sampai kena ditampar oleh wanita tersebut Wut, tete tangan wanita itu telah lewat di sisi pipinya Dan O.A.Y. Yoksu jadi mengeluh juga Jika tadi ia terlambat sedikit saja Tentu pipinya yang akan menjadi sasaran dari telapak tangan wanita tersebut Hebat memuji wanita itu sambil mengacungkan ibu jarinya kepada O.A.Y. Yoksu Engkau seorang anak yang berbakat dan gesit O.A.Y. Yoksu hanya tersenyum saja menerima pujian seperti itu Sedangkan hatinya berpikir dengan mendongkol Enak saja engkau bicara Jika tadi aku terlambat mengelakkan diri Bukankah berarti tubuhku akan tunggang langgang terkena tamparanmu titik Namun O.A.Y. Yoksu tidak berani mengemukakan perasaannya itu Yang hanya ditindih di dalam hatinya Luli yang cuan yang menyaksikan itu telah tertawa bergelak Ia pun berkata Apa yang ku bilang tadi? Bukankah anak ini cukup hebat? Aku saja cukup sulit untuk merubuhkannya Memerlukan waktu cukup lama Tanda seru wanita itu telah bertanya dengan suara yang dingin Sekarang dengan care apa kita akan bertempur tegurnya Dengan care biasa, ilmu Apa saja yang kita miliki boleh dipergunakan Untuk merubuhkan lawan masing-masing menyahuti Luli yang cuan Bagus Tahukah engkau bahwa kali ini aku telah berhasil menciptakan semacam ilmu yang baru Yang luar biasa tanya wanita itu Ilmu apa ilmu api? Hmm, boleh kau pergunakan jika engkau beranggapan ilmu apimu itu hebat sekali kata Luli yang cuan menantang Hmm, jangan engkau memandang remeh seperti itu Jika kelak engkau telah melihat betapa hebatnya ilmu apiku itu Tentu engkau akan bengong tanpa mengerti Sudahlah, kita tidak perlu terlalu banyak bicara Mari kita mulai saja untuk bertempur Tantang Luli yang cuan Wanita itu, si Dewi Bangsat, telah mengangguk Aku Sian Ho, Dewi Api, Lau Cielan tidak akan memberi hati lagi kepadamu Engkau harus berhati-hati Karena sekarang ini aku akan melancarkan serangan yang sungguh-sungguh Karena kulihat semakin lama engkau semakin kurang ajar saja Luli yang cuan tertawa bergelak Ia telah berkata dengan sikap menantang Jika memang engkau bermaksud untuk mengeluarkan seluruh kepandainmu Silahkan, bukankah sejak dulu pun aku selalu meganjurkan Agar engkau mengeluarkan seluruh kepandainmu Agar di antara kita bisa diputuskan siapa yang jauh lebih tinggi kepandainnya Dan bukankah tiga tahun yang lalu waktu kita bertanding Engkau telah terdesak begitu hebat Sehingga untuk memela diri saja engkau setengah mati Mendengus wanita itu, si Anho, si Dewi Api Yang memandang bengis kepada Luli yang cuan Lain dulu lain sekarang Dulu memang boleh jadi aku tidak berhasil merubuhkan engkau Walaupun engkau sendiri tidak berhasil merubuhkan aku Tetapi sekarang, justru aku telah berhasil menciptakan ilmu apiku Maka sekarang ini engkau jangan harap bisa menghadapi aku dengan baik Justru aku ingin melihat sampai berapa tinggikah kepandain yang telah engkau ciptakan itu menantang Luli yang cuan Oie Yooksu melihat kedua orang ini telah berdiri saling berhadapan Mereka tampaknya akan segera mulai melancarkan serangan Maka Oie Yooksu telah mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri Sedangkan Luli yang cuan telah menoleh kepada Oie Yooksu Dia bilang, engkau akan menjadi saksi dan engkau harus berlaku jujur Untuk menyatakan siapa yang lebih liahai dibandingkan dengan yang lainnya Mengerti kahengkau oe ye yoksu menganggukan kepalanya Hatinya tertarik sekali Kedua orang ini tampaknya memang bukan jago sembarangan Mereka tentu memiliki kepandayan yang tinggi Bukankah sebelumnya luli yang cuan telah merubuhkannya Walaupun memakan waktu yang cukup lama Dilihat dari gerak-geriknya Dewi Api itu pun bukan jago sembarangan Ia tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali Maka menyaksikan pertempuran dari dua orang jago yang liahai seperti itu Merupakan pertunjukan yang menarik hati baginya Oe ye yoksu telah mengawasi dengan penuh perhatian Di saat mana kedua orang itu Luli yang cuan dan wanita yang bergelar Dewi Api itu bersiap-siap untuk saling serang Sebagai pemuda yang memiliki kepandayan tinggi Tentu saja oe ye yoksu mengetahui bahwa Kedua orang yang bersiap-siap akan bertempur itu adalah Dua orang tokoh sakti yang memiliki kepandayan tinggi Karena oe ye yoksu sendiri pernah bertempur dengan luli yang cuan Ternyata ia tidak berdaya apa-apa Bahkan kena dirubuhkan oleh orang selu itu Begitu juga halnya dengan sian holau cijilan Dilihat dari gerakan yang dilakukannya di saat menuruni tebing itu Ia memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang menakjubkan Di samping itu juga tentu ilmu silatnya luar biasa Sebab menurut pengakuan dari luli yang cuan mereka setiap setahun sekali saling tempur Walaupun telah berlangsung sepuluh tahun lamanya Toh mereka masih tidak bisa saling merubuhkan Karena kepandayan mereka berimbang Akan menyaksikan pertempuran di antara kedua tokoh sakti itu Membuat oe ye yoksu jadi tertarik sekali Sebab ia memang ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan sesungguhnya Dari luli yang cuan dan lau cijilan Kedua tokoh sakti itu Waktu itu lau cijilan telah berkata dengan suara yang tawar Hem, sekarang kita mulai luli yang cuan mengangguk sambil tertawa menyeringai Mereka berdua sama sekali tidak menggerakkan tangannya masing-masing Hanya berdiri saling berhadapan dengan metel terpentang lebar Mereka tetap berdiam diri sekian lama dalam posisi saling berhadapan Sampai akhirnya salah seorang di antara mereka Yaitu luli yang cuan telah terhuyung satu langkah ke belakang Oe ye yoksu yang semula heran melihat sikap kedua orang yang akan saling bertanding itu Yang hanya berdiam diri saja Jadi terheran-heran dan dia baru mengerti setelah meihat luli yang cuan terhuyung begitu Di saat seperti itu hati oe ye yoksu jadi tergetar Karena perasaan kagumnya Bayangkan saja, kedua orang itu tengah bertempur tanpa menggerakkan kedua tangannya Tetapi kenyataannya mereka tengah saling serang dengan mempergunakan LWE Kang kelas tinggi Sehingga tanpa menggerakkan kedua tangan mereka masing-masing Tenaga lekang mereka telah bisa menyambar keluar dari sekujur tuluh mereka Terutama dari bagian pusarnya Di mana hawa murni mereka telah menyambar begitu kuat Kenyataannya luli yang cuan yang telah kena digempur kuda-kudanya Tetapi luli yang cuan tidak menyerah begitu saja Dia telah bisa berdiri tetap dan menghentakan kepalanya perlahan Dan anehnya tubuh Lau Cielan jadi bergoyang-goyang Rupanya wanita tua si lau itu berusaha mempertahankan diri dari terjangan tenaga lekang yang dilancarkan luli yang cuan Tetapi setelah bertahan sekian lama, akhirnya Lau Cielan mundur satu langkah Hal itu memperlihatkan kepandayan kedua orang tokoh sakti ini memang berimbang Yang membuat O.E.Y. Yoksu kagum, itulah K.E bertempur mengadul Wakang yang tidak biasanya Aneh dan menakjubkan, setidaknya menambah pengalaman buatnya Waktu itu luli yang cuan dengan tertawa menyeringai telah berkata Kita masih berimbang, sekarang kita coba lagi tanda seru sambil berkata begitu Tubuhnya tidak tinggal diam, dia lalu berjongkok dengan satu kaki saja Sedangkan kakinya yang lain telah diangkat tinggi-tinggi sikapnya itu sangat aneh dan lucu Namun kesudahannya hebat, justru tenaga dalam yang dipergunakan oleh luli yang cuan Sangat kuat sekali menerjang Lau Cielan Sedangkan Lau Cielan juga tidak tinggal diam saja menghadapi serangan seperti itu Ia telah memiringkan tubuhnya, yang bergoyang ke kiri lalu ke kanan berulang kali Seperti sedang menari Justru dengan gerakannya itu Lau Cielan telah mengeluarkan lukangnya yang tinggi pula Begitulah, kedua orang ini telah saling tindih dan berusaha merubuhkan lawannya Dengan mempergunakan tenaga lukang mereka Hanya saja Kiel bertempur mereka yang berlainan dengan Kiel-Kiel bertempur lazimnya Membuat O.A.Y. Yoksu jadi memandang terpukau di tempatnya Setelah menyaksikan pertandingan kedua orang tersebut lebih lama O.A.Y. Yoksu memperoleh kenyataan kepandaian kedua orang ini mungkin satu tingkat di bawah kepandaian gurunya almarhum Dan hanya ilmu mereka yang aneh-aneh dan luar biasa Yang menarik hati O.A.Y. Yoksu juga adalah Kiel-Kiel bertempur kedua orang itu Yang sama sekali tidak menggerakkan kedua tangan mereka untuk saling menyerang Membuat O.A.Y. Yoksu benar-benar kagum karenanya P.G.E. di ruang tinggi besar berbulu putih itu juga berdiri mengawasi jalannya pertandingan itu Tampaknya binatang buas ini tertarik sekali Bahkan tidak jarang P.G.E. mengikuti gerak-gerik dari majikannya Sehingga O.A.Y. Yoksu yang menyaksikannya jadi tertawa Laut Cielan sendiri rupanya telah habis sabar karena setelah mereka saling serang beberapa saat lamanya Masing-masing belum juga bisa merubuhkan lawannya Dengan mengeluarkan suara mendesis seperti desisan ular Tau-tau tangan kanannya dihentak ke atas berulang kali Seperti tengah mengambil sesuatu di tengah udara Yang jelas muka luli yang cuantian lama tian berubah Dan di sekujur badannya juga telah mengucur keringat yang sebesar bijah jagung Tubuhnya juga sering tergetar, tampaknya Ia menderita kepanasan yang luar biasa Tentunya wanita tua itu Mempergunakan ilmu apinya Pikir O.A.Y. Yoksu Bukankah ia bergelar Sian Ho? Hem, jika dilihat demikian memang kepandayan yang dimiliki wanita tua itu tinggi sekali Apakah orang tua silu itu akan bisa dirubuhkannya dengan penuh perhatian O.A.Y. Yoksu telah mengawasi jalannya pertempuran tersebut Sampak akhirnya ia telah berpikir lagi Tetapi orang tua silu itu juga memiliki kepandayan yang luar biasa Tidak mungkin ia menyerah begitu mudah Telah sepuluh tahun, di mana setiap setahun sekali mereka saling mengadu ilmu Tentu saja mereka berimbang ilmunya Bukankah dalam waktu yang begitu panjang mereka selalu tidak bisa merubuhkan lawan masing-masing Sedang O.A.Y. Yoksu berpikir begitu Tiba-tiba terdengar suara tertawa Lau C.Y. Lan, wanita tua itu telah menggerak-gerakan tubuhnya seperti menari Luli Yang Cuan telah melompat mundur beberapa langkah ke belakang Dewi bangsat, ilmu siluman apa yang kau pergunakan Tanya Luli Yang Cuan, sambil mengawasi dengan sorot metu yang tajam Tetapi Lau C.Y. Lan telah menyeringai memperdengarkan suara mendesis Ia pun terus bergerak-gerak seperti menari Sampai akhirnya ia merogoh saku bajunya Mengeluarkan sesuatu O.A.Y. Yoksu yang melihat perubahan dalam pertempuran yang tengah terjadi itu Mementang matanya lebar-lebar Hatinya jadi tegang Setelah Lau C.Y. Lan menggerakkan tangannya Barulah O.A.Y. Yoksu mengetahui bahwa yang diambil oleh wanita itu dari sakunya tidak lain dari bibit api Saat itu Lau C.Y. Lan telah menyalakan bibit api itu Anehnya, ia telah menyalakan api yang cukup besar di sekitar dirinya Dari tangannya kemudian dilemparkan semacam benda bubuk yang membuat api menyala besar Benda berbentuk bubuk halus itu seperti bubuk belirang, tetapi baunya harum Yang jelas api itu telah berkobar menyala sangat besar dan tinggi sekali O.A.Y. Yoksu jadi kaget, ia tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh wanita tersebut dengan sikapnya itu Yaitu menyalakan api di saat mereka tengah bertempur Yang membuat O.A.Y. Yoksu lebih kaget lagi justru waktu itu Lau C.Y. Lan telah melompat ke tengah kobaran api Ahaha O.A.Y. Yoksu jadi mengeluarkan suara seruan tertahan Namun, di saat itu Lau C.Y. Lan benar-benar telah menari-nari di tengah-tengah kobaran api Hal ini menakjubkan sekali Luliang Chuan sendiri sampai berdiri tertegun karenanya Inikah yang kau katakan merupakan ilmu yang baru saja engkau ciptakan Tanya Luliang Chuan kemudian sambil mementang matanya lebar-lebar mengawasi Sian Ho Lau C.Y. Lan Yang saat itu tengah menari-nari di dalam kobaran api Tanpa sedikitpun pakaian dan tubuhnya terbakar Lau C.Y. Lan masih terus bergerak-gerak menari-nari dalam kobaran api Ia telah menyahuti dengan suara mendesis Benar, sepuluh tahun aku berusaha menciptakan ilmuku ini Dan dua tahun terakhir ini aku baru bisa menciptakannya dan berhasil menguasainya dengan baik Sekarang jangan harap engkau bisa menghadapi diriku Muka Luliang Chuan jadi berubah Inilah hebat, seorang manusia bisa menari-nari di dalam kobaran api tanpa tubuhnya terbakar Bahkan pakaiannya juga tidak termakan api Bagaimana mungkin ia bisa melancarkan serangan jika memang lawannya berada dalam kobaran api sebesar itu? Sedangkan untuk berdiri terus di tempat yang dekat dengan lawannya Luliang Chuan telah tersiksa oleh hawa panas yang membuat ia mengucurkan keringat tidak hentinya Lau Cielan telah berhenti menari-nari Ia mempergunakan kedua telapak tangannya yang dirapatkan Untuk dipakai seperti menyendok api Dan metu api itu seperti dimakannya Inilah pemandangan yang luar biasa sekali Di saat itu, tampak Luliang Chuan tidak bisa berdiam diri terus Karena Lau Cielan tahu-tahu menggerakan tangan kanannya Metu api telah doyong menyambar ke arah Luliang Chuan Cepat-cepat Luliang Chuan melompat menjauhi diri lagi Tetapi metu api itu selalu mengejarnya Karena Lau Cielan telah menggerakkan kedua tangannya Dalam keadaan seperti ini memang tampaknya Luliang Chuan terdesak hebat Karena ia tidak bisa bertahan dari serangan hawa yang begitu panas dan menyeleki tubuhnya Jelas Luliang Chuan tidak berani untuk membiarkan tubuhnya dijelat oleh metu api Yang bisa membuat tubuhnya terbakar Oe Ye Hyok Su sendiri jadi memandang terpukau di tempatnya Ia sama sekali tidak menyangka akan menyaksikan pertandingan seperti itu Inilah luar biasa, wanita tua itu bisa menguasai api Sampai ia berhasil berdiri di dalam kobaran api Tanpa badan dan pakaiannya termakan oleh kobaran api Ini benar-benar persoalan yang sulit diterima oleh akal sehat Tetapi memang Dewi Api itu tetap berada di dalam kobaran api Bahkan kemana tubuhnya Sian Ho Lau Cielan bergerak Api itu seperti ikut bergerak mengikuti tubuh Dewi Api ini Hanya sekali-sekali terlihat Sian Ho Lau Cielan melemparkan bubuk-bubuk halus Yang begitu terbakar membuat api berkobar semakin besar Dan menyiarkan bau yang harum sekali Lu Liang Chuan jadi kewalahan juga Beberapa kali tubuhnya hampir termakan oleh jilatan lidah api Dan di saat seperti itu juga Lu Liang Chuan tidak leluasa untuk melancarkan serangan kepada lawannya Karena dia selalu tidak bisa berada dalam jarak yang dekat dengan lawannya yang dikelilingi oleh lidah api Di samping itu hawa di dekat Sian Ho Lau Cielan sangat panas sekali Kau curang! Kau berlaku licik dalam pertempuran ini Engkau mengandalkan api sebagai senjata mu teriak Lu Liang Chuan Terima kasih telah menonton!